awalnya enggak hanya untuk dua manusia itu tapi sekarang pertanyaannya adalah kalau untuk seorang raja dan rata kenapa kok kursinya sesikul ini? kenapa anda enggak kenapa enggak ditengkelin mas kalian sama berdian dengan sebagainya gapang aja fungsinya apa? kursi-kursi boleh dudukin selesai cerita iya kan? enggak peduli lo mau raja mau rata lo duduk-duduk aja gitu yang penting cukup bagus kan? kursinya bagus kan? desainnya modern kan? ya udah disini akan duduk gitu jadi enggak perlu ornament atau apa essential architecture modern saya pribadi suka kursi itu ya ini karanya dia sangat nah kata orang minimalis gitu ya jadi kalau perintah kasek minimalis ya bener ya contohnya yang ini gitu ya bukan yang ada di cluster apa-cluster apa gitu di rumah mana-rumah mana di sini gitu ya tapi yang bener tuh yang kayak gini gitu kalau ada yang bener ya tapi kenapa kok makin makin apa ya? sebetulnya makin minimalis ya dari arsitektur yang begitu ornamental dalam sejarah arsitektur barat yang bertukur 22 misalkan ada lihat aja tadi art yang art info tadi gitu ya yang pake burung-burung terang gitu kenapa terus progresnya begini gitu? nanti ada mitos progres ini ini turbula ya mitos progresnya kelihatan di sebuah karya sebelum miss founder ini karya adolf russ arsitek austria memang belum setada kutip minimalis karya miss ya kalau anda percaya dengan progres ya kalau anda percaya dengan progres maka semakin minimalis semakin maju semakin progresif sebuah karya setelah kan gitu ya kalau lihat mitosnya gitu kan tapi dan itu dipercaya sebenernya oleh tulus yang hidup di jaman para mahasiswa ornament ya itu rumah tadi luarnya begini gitu ya polos-polos-polos ya kenapa begitu? bahkan ini ini berkulisahnya adolf russ semangat gitu ya jadi dia sampe mati tetep konsisten dia ya dia konsisten ga? pake ornament dan dia menulis essay bahasa jermanya ornament over present emang bahasa jerman tulisnya ornament dan kejahatan ya prinsipnya isinya menunggu nah mitos programnya disini semakin maju sebuah masyarakat emm mungkin saya bisa ngomong dulu bahwa terus menganalogikan masyarakat seperti manusia ya manusia kan ada progresnya ya dari bahi terus jadi anak-anak terus jadi remaja jadi orang dewasa nah dalam studi orang dewasa juga ada progres macam-macam kan umur 40 umur kedua kolam terus makin matang gitu ya terus umur 60-an pensiur gitu kan terus dan sebagainya sebagainya masyarakat juga naik gitu semakin progresif semakin dewasa sebuah masyarakat semakin maju sebuah masyarakat atau los semakin masyarakat itu meninggalkan ornament itu itu argumentasinya diri essaynya itu percobaan dia ambil contoh pertama pakaian dan dia kayak-kaya anti perempuan ya dia percaya bahwa perempuan itu lebih tidak progresif dibandingkan pria ya itu itu ditulis tangga-tangga coba lo lirat baju perempuan tuh apa kita ngomain baju perempuan tahun 2019 ya cari aja segeri apa sih dia tuh baju caret-caret tuh Biasanya lah, ada apa tuh bulu-bulu utopinya, segala macam norak gitu ya Tapi lihat baju cowok, pakai jas dulu lah Pakai drasya, jadi kemedian, jadi besar, nggak macam-macam Pertama, berusaha-gerusaha, seksis Ada yang perempuan, saya tersinggup belum baca esenya dia Jadi waktu saya baca esenya dia, kemudian saya senang saya dapat perempuan gitu Tapi yang bikin saya itu selalu adalah, ternyata nggak cuma perempuan yang dihajar Biar beginian juga dihajar Beginian itu dalam arti adalah kita Orang-orang darat Dan dia terang-terangan mengambil contoh ekstrim Orang Papua itu Dia tulis beneran Orang Papua itu beneran Lihat, ini orang Papua beneran Aduh terlalu terang, jadi nggak kenyataan kato-nya ya Kan ada tau, ada orang sungguh-sungguh akan katoan gitu ya Dan kato itu kan punya makna simbolis Religion lah, atau status sosial lah, atau apa saya nggak tahu gitu ya Sehingga kato itu memang penting buat mereka gitu ya Nah, kalau tulus, main tuduh Coba ya, kita lihat di masyarakat kita di Australia sendiri ya kata lulus Pernah lihat orang katoan nggak? Pernah kan? Oke, kita lihat yang katoan siapa? Kriminal kan? Tukang mabuk kan? Ya, oke Terus lihat orang-orang yang Mentalitasnya Laya kan? Sekarang lihat orang Papua kan lagi ya Lulus Papua Masyarakat Papua Menurut dia nih Mas primitif Masih Ya, kasarannya kalau masyarakat Austria itu sudah umur 40 tahun gitu ya Ya, sebagai pria dewasa 40 tahun Orang Papua itu masih kayak wanita gitu ya 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 Diplad peradanya gitu Ketinggalan Upaya Cuman Dan selesai Jadi disitu nanti udah-udah lihat masalah dengan argumentasinya dia Yang menggambarkan mitos kebarat tentang progres Oke, sesuatu yang agak fail Kita dianggut Dianggut apa ya? Ya dianggut Eh, gak sedewasa mereka gitu Kita tahu gitu Orang Barat zaman itu cukup menghargai orang Misalnya orang India, orang China, orang Orang Jawa termasuk dianggai Orang Jepang Tapi Jepang, mereka lagi takut juga karena Jepang sudah Terindustrialisasi gitu ya Kenapa? Menurut mereka, wah mereka sudah cukup begini Tapi ada tapinya Kalau peradaban Barat adalah seperti orang yang sudah muntah-muntah Nah sudah bapak Kalau peradaban Asia yang dipuji-puji itu kan Peradaban kita misalnya Itu dianggut kayak Anak baru duduk SMA gitu loh Ya masih mencari jadikan diri Udah cukup bagus, tapi masih mencari identitas gitu Masih perlu kita bertanggung gitu ya Masih perlu kita menajari Ini penggunaan caranya hidup Caranya jadi hidup sendiri gitu ya Sob dalam gitu Sampai sini ada pertanyaan ya Sebelum keseksi pertama tentang Indonesia Tapi kalau kita belajar nggak apa-apa Karena Buat Anda yang meluruskan segalanya Sekarang yang di Indonesia Nah sebenernya sejarah abster modern di Indonesia itu nggak sama seperti yang di Eropa Urusan itu kalau di Eropa itu nanti di Eropa Barat Itu kan It of long progress Kalau yang di Indonesia bukan long progress Masalahnya lain lagi Aneh lagi Saya nggak tahu bisa ngomong apa Faktor utamanya mungkin Mbak Genda Sorry, jangan nganggap Maaf, salah juga Bukan Apa ya Banyak interest gitu Banyak inginan Bermacam-macam inginan Pada penginginannya siapa Tapi mungkin untuk menjelaskannya Saya harus balik ke jaman pra-modern Eh jauh sebelum acceptor modern itu ada di Indonesia Yang namanya globalisasi Kota sebenarnya sebuah biasa tidak ya Globalisasi yang kita kenal sekarang Globalisasi yang diagung-agungkan oleh SBY Sehingga kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, dan lain-lain Dikembangkan seakan-akan menjadi terkama Jakarta Ingin dijadikan kota global gitu Oleh pemerintah kita Pertanyaannya Buat apa lu jadi Jakarta kota global Emang perlu gitu Siapa perlu, perlu buat siapa, siapa yang butuh Emangnya belum pernah jadi global gitu Itu biasa gak tau sejarah gitu kan Kenyataannya di Asia Tenggara Selama 2000 tahun terakhir 2000 tahun terakhir loh Bayangin Di semua tempat biasa Tenggara Kota-kota itu gak peduli kota yang dulu namanya Merlaka Jakarta, Kalembang, Aceh Gak tau kota apa namanya Yang namanya Ya whatever yang ada di Vietnam, ada di Thailand, segala macem Itu semua adalah kota global setiap 2000 tahun yang baru gitu Ya Jadi keinginan pemerintah kita menjadikan Jakarta sebagai kota global Adalah keinginan bahasa Inggrisnya adalah redundant Dan Useless Dan itu adalah keinginan orang yang gak ngerti sejarahnya sendiri gitu Ngapain Ya Jadi Ya Untungnya dia gak jadi persegin lagi tahun depan ya Karena Masa aja kenanya gak bisis Nah sebenernya yang terjadi di Asia Tenggara Dan gak cuma Asia Tenggara ya Gak 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 Saya harus katakan bahwa selain Asia Tenggara India China Timur Tengah Selama 2 Paling tidak selama 2000 tahun terakhir Adalah Jilayah-jilayah yang sudah on global Osmopolitan Anda kalau lihat sejarah China di jaman dinasti Teng misalnya Dan itu di jaman orang Eropa masih Ya begitu deh gitu ya Paris masih berpikusnya kemana-mana ya London itu masih becek gitu ya Beceknya mau bikin Jakarta belajar kemarin Ya Pokoknya masih London itu kota yang ada yang mau dateng gitu ya Masih jicipin Di masa-masa itu di masa dinasipan Xi'an Kota China Itu adalah kota yang sangat Sangat cosmopolitan Sangat global Semua etis itu ada disitu Semua manusia bangsa apapun itu ada disitu Ya Saya baik sebagai pedagang Apalagi sebagai pedagang Performer Performer Dan bahkan saya percaya apa enggak Satu hari saya lagi di London Saya masuk British Museum Saya gak sengaja lihat Kan ada ruangan khusus peninggalan China gitu Saya gak sengaja lihat Ada patung patung China Dari zaman-zaman tahun itu Yang saya katakan adalah Ini ya Penjelasannya Ini Patung orang Jawa Orang Jawa bukan? Misalnya dia sih begitu Ya patungnya terlihat patung China Tapi bagian gak China gitu ya Patung orang Jawa Penari Jawa Yang perform di China Di zaman dengan China Bayangin Jadi Betapa Yang namanya Si An itu Sangat kosmopolitan Dan gak cuma Si An Segala kota Di India Di Asia Tenggara Di Enggara-enggara Arab Enggara-enggara gitu Ya Jadi Penertian modernisme Kemudian Perlu kita pertanyakan Kenapa kan Harus kita percaya Dengan Pertanyaannya orang Eropa Kalau ini Atau 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 Apa kita gak boleh Kita mendefinisikan tulang Atau Mendefinis Bikin definisi sendiri Misal Kita mau ngomong gini Oke Lu kalau orang Baris Mau ngomong modernisme adalah progres Silahkan Tapi itu Buat lu sendiri Kalau buat kita Modernisme adalah Semuat multitarisme Kenapa gak boleh? Misalnya begitu Boleh dong Ya Bibli text kan gak ada yang bener Gak ada yang bener sendiri Boleh turut Ini Mungu bay deh Saya kini saya lupa Oh Inget Tapi gak jelas Dan itu sebabnya Pak Ini Saya gak ingat Ini candi burubudur apa candi yang mana Sejaman dengan burubudur ya dan di ralier ini, ralier yang sama, ada bangunan lokal yang pandung dari kayu dengan atap hijau dan seterusnya tapi ada bangunan candi yang tentu saja pengaruhnya India sekali side by side, ini di Asia Tenggara Rumah, ya sejak jaman ke-8 atau melarang kudus yang lebih banyak ini, yang tampangnya sih Majapahit sebetulnya tapi dia adalah sebuah minaret, itu sebagus dia, tapi gaarap gitu kan gaarap gitu kan terus ada apaan nih, ada gini-ginian, itu mangkok-mangkok dari evang campur-campur kan, dan itu umum di Asia Tenggara jadi kalo kita ngomain kan